Hai selamat datang di channel bersama Yani hari ini saya mau share cara membuat buras lontong yang enak legit dan lembut banget temen-temen ini bisa dijadikan ide jualan takjil di saat bulan puasa rasanya tuh mantul markentul silakan like subscribe dan nyalakan tombol loncengnya bahan isiannya setengah bagian dada ayam kemudian di chopper kasar saya menggunakan chopper CH100 keluaran dari mitochiba.id chopper ini mempunyai mata pisau yang sangat tajam mampu menghaluskan bahan-bahan makanan seperti daging ayam daging sapi kemudian ikan cocok banget untuk bikin bakso dilengkapi dengan mesin di bagian atas gampang banget cara penggunaannya tinggal di pencet-pencet saja tidak butuh waktu lama ayamnya sudah di chopper kasar siapkan wajan beri sedikit minyak goreng kemudian tumis kurang lebih 10 siung bawang putih sampai benar-benar harum tentunya saya menggunakan wajan star pan yang sudah coating granit anti lengket by stain cookware kalau sudah harum dan layu masukkan daging ayam yang sudah dicincang tadi aduk sampai berubah warna kalau sudah berubah warna masukkan wortel kentang resep lengkapnya sudah ada ya di description box silahkan dilihat tambahkan lada bubuk kemudian saus tiram garam kaldu bubuk diaduk-aduk supaya matangnya sempurna tambahkan sedikit air dan disini saya menambahkan daun jeruk serta serai teman-teman untuk warnanya biar agak pekat saya masukkan kecap manis secukupnya atau sesuaikan saja dengan selera masing-masing dimasak sampai empuk terakhir masukkan kurang lebih setengah sendok makan gula pasir selesai sekarang kita bikin adonan lontongnya dari beras saya masaknya menggunakan digital rice cooker R7 egg in one dari mito.id pertama siapkan empat lembar daun salam kemudian 500 gram beras yang sudah dicuci bersih ini jenis berasnya saya pakai yang pulen kemudian masukkan 1100 mili santan dan tambahkan 3 per 4 sendok makan garam diaduk-aduk supaya masaknya lebih cepat enggak pakai ribet saya menggunakan digital rice cooker R7 dari mito.id digital rice cooker dengan multi fungsi bisa untuk menanak nasi kemudian bikin sup bikin bubur lalu bikin cake untuk mengukus dan yang lainnya penggunaannya mudah sekali dengan hanya 7 watt saja praktis banget tinggal dimasukin kemudian ditutup lalu dinyalakan karena saya akan membuat lontong dipilih bagian cook kemudian dipencet startnya kurang lebih 25 menit ke depan akan matang dengan sempurna teman-teman ini oke banget andalan saya banget satu lagi kelebihannya yaitu tahan basi nasinya bisa kurang lebih dua sampai tiga hari kalau sudah mateng dibuka tutupnya Wow simple banget kan enggak pakai repot ya nyala-nyalain kompor kemudian diangkat buang daun salamnya lalu ditekan-tekan sampai nasinya ini lembut banget kemudian siapkan daun pisang yang sudah dicuci bersih boleh dijemur dulu ataupun dibakar besarnya sesuaikan dengan harga jual boleh satu sendok nasi ataupun setengahnya diratakan kemudian ambil isian kurang lebih satu sampai satu setengah sendok makan masukkan satu buah cabe lalu ditutup dan dibungkus dibungkusnya itu seperti membungkus botok pastikan sudah rapi bagian dalamnya kemudian diikat menggunakan tali rapi ya seperti ini ya kurang lebih teman-teman lalu direbus saya menggunakan wok pressure dari stain cook panci ini serba guna banget bisa untuk mengukus merebus masukkan ke dalam air yang sudah mendidih harus mendidih ya kemudian masukkan satu persatu setelah itu ditutup lamanya kurang lebih 50 menit atau sampai matang work pan pressure dari stain cookware ini serba guna banget teman-teman kemudian kapasitasnya besar Nah kalau misalnya sudah 50 menit sudah matang diangkat dan ditiriskan Hai sudah selesai ini udah dingin hasilnya 18-20 biji Hai teksturnya itu pulen banget dan legit enak gurih teman-teman ini layak banget buat dijual di saat bulan puasa Hai besarnya sesuaikan saja dengan harga jual ya kalau besar seperti ini dengan isiannya daging ayam itu biasanya 5000-7500 selamat mencoba silakan like subscribe dan follow atau juga ke Instagram bersama Estep Yanni selamat menikmati selamat menikmati